Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih kembali lagi bersama kami Kali ini kami akan bercerita mengenai Kisah Putri Naya dan Sepatu Merah Ajaib Di sebuah kerajaan yang jauh disana Tinggallah seorang raja Yang tinggal dengan tiga orang Anak perempuannya yang menawan Sang raja sering mengadakan pesta Karena ketika putrinya suka menari Dua putri perempuannya dapat menari dengan baik Namun putri bungsunya tidak bisa menari Sebaik kakak-kakak perempuannya Kamu bisa sedikit lebih anggun ketika menari Putri Naya Kata salah satu kakaknya Sayangnya Putri Naya tidak bisa menari dengan anggun Meskipun dia sangat ingin menari Bahkan para tamu di aula dansa Melihat tariannya terlihat begitu aneh Dan sering ia mendapat Olok-olokan dari tamu Tarian macam apa ini mengapa dia bergerak seperti itu Kata para tamu kerajaan yang hadir pada saat itu Mendengar kata-kata dari tamu Membuat Putri Naya bersedih Aku tidak akan pernah menari lagi Kata Putri Naya yang sangat marah Hingga membuatnya segera meninggalkan aula tersebut Putri Naya kemudian pergi jauh ke tengah hutan Dan mengunci dirinya di sebuah rumah kayu Ia kemudian melihat bintang-bintang di langit Dan berpikir bagaimana menari dengan baik Tak lama kemudian ia melihat seorang pria muda Melewati rumah kayu tersebut Pria tersebut menari dengan anggun dan indah Di bawah sinar rembulan Gerakan tarinya membuat Putri Naya Terkagum-kagum dan mengintip Dari sela-sela pintu Karena tidak berhati-hati Badan Putri Naya mendorong pintu Hingga membuatnya terjatuh Ah! Teriak Putri Naya yang jatuh tersungkur Pria itu pun berhenti menari Dan mata mereka bertemu Apakah kau baik-baik saja Tuan Putri? Tanya pria tersebut Ya, aku baik-baik saja Jawab Putri Naya sambil membersihkan kotoran tanah Pada gangnya Putri Naya tidak bisa menahan diri Dan bertanya kepada pria itu Bagaimana dia bisa menari dengan sangat indahnya Pria itu kemudian menunjukkan sepatu yang ia kenakan Saya membuat sepatu Saya menggunakan bahan berharga Dan membuat sepatu dansa ajaib ini Dengan cara itu saya bisa menari dengan bebas Di hutan setiap malam Kata pria tersebut Wah, aku tidak percaya Aku membutuhkan pembuat sepatu sepertimu Untuk membuatku pandai menari Kata Putri Naya dengan semangatnya Pembuat sepatu itu kemudian mengeluarkan Tiga pasang sepatu ajaib dari tasnya Dan meletakkannya di depan Putri Naya Tutup matamu Tuan Putri Buat permintaan dan pilih salah satu dari Tiga sepatu ajaib ini Untuk keberuntunganmu Tuan Putri Tapi ingat Setiap sepatu memiliki satu aturan besar Jika tidak mengikuti aturan itu Sepatu dapat melakukan sihir apapun Kata pembuat sepatu Putri Naya segera menutup matanya erat-erat Pembuat sepatu di sisi lain Mengeluarkan tiga sepatu ajaib Yang mana yang akan dipilih oleh Sang Putri Putri Naya sekarang kau dapat mengucapkan permintaanmu Dan memilih sepasang sepatu Kata pembuat sepatu Oh tolong biarkan aku menjadi gadis penari paling anggun di pesta Kata Putri Naya sambil menunjukkan Pada sepatu berwarna merah cerah dengan jarinya Putri Naya pun membuka matanya Ambil ini Ini milikmu sekarang Putri Tapi kau harus tahu aturannya Putri Tuan Putri tidak boleh menggunakan sepatu ini Untuk menari saat muncul bulan bernama Jika melakukan sebaliknya Maka kau tidak bisa melepas sepatu ajaib ini Ujar pembuat sepatu Putri Naya dengan antusias mengambil sepatu ajaib itu Dan pergi ke istana Kedua kakaknya sangat terkejut melihat adik perempuan mereka Putri Naya yang begitu bersemangat dan sangat kelihatan bahagia Naya dari mana saja kamu Dan itu apa yang ada di tanganmu Tanya kakak sulungnya Hmm bukan apa-apa sih Jawab Putri Naya sambil memeluk sepatu merahnya Beberapa hari kemudian Raja kembali mengundang raja dan ratu di kerajaan lainnya Untuk berpesta di istananya Para tamu pun kembali berkumpul di aula istana Terlihat kedua kakaknya sangat anggun menari dengan gaun yang indah Putri Naya kemudian mengenakan sepatu merah ajaibnya itu Ia mulai menari dengan anggun di aula istana Ia menari dengan sangat indah dan mengikuti irama lagu dengan sangat lembut Penampilan Putri Naya membuat para tamu mengaguminya Luar biasa begitu anggunnya Putri Naya Ucap para tamu Wow dia menari dengan sangat indah Kata tamu yang lainnya Terlalu asik menari membuat Putri Naya tidak melihat keadaan langit di luar istana Ia mengira bahwa tidak akan terjadi bulan purnama pada saat itu Namun tanpa disangka bulan purnama pun muncul Saat Putri Naya menari Ia berlahan mulai menghilang hingga tersisa hanya sepatu ajaibnya yang terlihat menari Semua tamu di aula mulai berteriak ketakutan dan melarikan diri Mengapa sepatu itu bisa bergerak sendiri? Kata tamu yang terkejut ketakutan Putri Naya kemudian membuka matanya ketika semua orang berteriak Tetapi dia tidak bisa mengerti apa yang telah terjadi Ia pun berjalan dan berhenti di depan cermin besar di ruangan tamu Putri Naya tidak bisa melihat dirinya Hanya sepatu merahnya yang tampak dicermin Mengapa aku jadi tidak terlihat? Kata Putri Naya sambil berlari ke arah jendela dan melihat adanya bulan purnama Aku tidak mengikuti aturan sepatu Sekarang mereka menempel di kakiku Aku harus menemukan pembuat sepatu Kata Putri Naya dengan paniknya Namun sayangnya tak ada yang bisa mendengar suara Putri Naya Karena semula orang sibuk meninggalkan istana dengan keadaan panik Karena sepatu merah yang terlihat bergerak ke kiri dan ke kanan Dari aula Putri Naya langsung berlari ke luar aula Kedua kakaknya yang melihat kemana sepatu itu bergerak mengikuti ke arah luar aula Hingga akhirnya ketiga putri itu sampai di hutan yang penuh kegelapan malam Ketika tiba di dekat rumah kayu Mereka melihat pria pembuat sepatu yang menari dengan baik Sepatunya mirip seperti sepatu Naya Ditambah tasnya penuh sepatu Kata salah satu kakaknya Sanggara perempuan Putri Naya bertanya kepada pembuat sepatu untuk meminta bantuan Namun pembuat sepatu itu mengatakan bahwa Putri Naya harus menunggu sampai bulan purnama berikutnya untuk memecahkan mantra tersebut Putri Naya yang mendengar menjadi sangat marah dan mulai menghentakkan kakinya ke tanah tanpa henti Pembuat sepatu itu pun menjadi gusar saat melihat sepatu buatannya diinjak-injak ke tanah dengan kasar Baik-baik Baiklah Baiklah Ada solusi lagi Tetapi jika saja melakukan itu Sepatumu akan kehilangan sir Dan menjadi sepatu yang biasa Jika Tuan Putri setuju hentakkan sepatumu tiga kali Putri Naya berpikir bahwa lebih baik untuk kehilangan kemampuan Daripada tidak terlihat sama sekali Ia pun kembali menghentakkan kakinya sebanyak tiga kali Saat itu juga pembuat sepatu kemudian mengambil toples di dalam tasnya Saya akan menaburkan debu bulan purnama di kakimu Dan mematahkan mantra-nya Kata pembuat sepatu sambil menaburkan debu-debu bulan purnama Ketika pembuat sepatu menaburkan debu bulan purnama di sepatu ajaib itu Tubuh Putri Naya muncul kembali Kedua saudaranya segera memeluh Putri Naya Naya, kamu tidak membutuhkan mantra ataupun sihir untuk menari dengan anggun Karena setiap orang harus menari dengan bahagia Dan menjadi dirinya sendiri Kata kedua kakaknya Iya kak, kamu benar Terima kasih pembuat sepatu Terima kasih kak Terima kasih banyak Sejak hari itu Si Bungsu Putri Naya menari dengan caranya sendiri Seperti yang selalu ia inginkan Ia pun bahagia karena bagaimanapun juga Sang ayah dan juga kakak-kakaknya akan terus mendampinginya dan bahagia bersama dengannya Selesai Itulah kisah dari Putri Naya dan sepatu merah ajaibnya Terima kasih Bye Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.